Halo co-friends, pada soal kali ini kita ditanya pada oksidasi suatu alkohol itu dihasilkan aseton Nah kita ditanya alkohol yang dioksidasi itu yang mana nih? Kita dikasih opsi beberapa alkohol disini Nah kita harus tahu dulu nih untuk aseton itu strukturnya seperti ini Nah dia merupakan golongan keton ya Nah ini ada R-C-O-R, ini adalah aseton Nah selanjutnya kita harus tahu nih untuk alkohol yang dioksidasi menghasilkan keton itu adalah alkohol sekunder Nah disini untuk jenis-jenis alkohol kita harus tahu yang pertama ada alkohol primer yakni alkohol dengan gugus OH terikat pada atom C primer Yang mana atom C primer adalah atom karbon yang hanya mengikat secara langsung satu atom C yang lain Nah yang kedua ada alkohol sekunder, ini gugus OHnya terikat pada atom C sekunder C sekunder adalah atom C yang mengikat dua C yang lain Selanjutnya ada alkohol tersier, disini gugus OHnya terikat pada C tersier Yang mana C tersier adalah atom karbon yang mengikat tiga atom C lain Nah disini kita diberikan beberapa nama dari alkohol nih Kita harus buat strukturnya dulu Jadi kita juga harus tahu nih untuk aturan penamaan alkoholnya Nah ini ada aturannya nih Nah yang pertama disini penamaan didasarkan atas rantai utama atau induk Rantai utama adalah rantai karbon terpanjang yang ada gugus OHnya Nah disini contohnya nih Nah ini adalah rantai utamanya Dia mengikat OH disini Nah ini ada cabang juga Terus kalau kita kasih nama Ini adalah 2,3 di metil Karena ada metil di nomor 2 dan 3 Terus 1 butanol Karena rantai utamanya Cnya 4 dan OHnya terikat pada C nomor 1 Nah ini untuk aturan selanjutnya ya Kita langsung saja ke soal nih Biar lebih faham Nah yang pertama 1 propanol Pro Depannya prop ini ya Prop berarti Cnya 3 All ada gugus OH di nomor 1 Nah berarti seperti ini nih Ini adalah rantai utamanya Cnya 3 Ini nomor 1, 2, 3 Ini 1 propanol Nah kita cek ya Disini tadi kita butuh alkoholnya harus alkohol sekunder Artinya OHnya terikat pada C yang mengikat 2 C lain Nah disini OHnya terikat pada C yang mengikat 1 C lain Artinya dia bukan sekunder Tapi primer ya Ini bukan jawabannya Nah selanjutnya yang B Ini juga sama nih Alkoholnya alkohol primer Nah 1 butanol nih ya Berarti ini bukan jawabannya yang B Terus selanjutnya yang C 2 metil 1 propanol Nah ini OHnya juga sama nih OHnya terikat pada C primer Berarti alkohol primer Bukan jawabannya Terus 2 propanol Nah disini OHnya terikat pada C sekunder Nah ya Ini Cnya mengikat 2 C yang lain Ini benar nih Bisa jadi benar Terus yang E ini juga bisa jadi benar Karena ini OHnya terikat pada C sekunder Artinya alkohol sekunder Oke Berarti kemungkinannya antara D dan E Oke sekarang kita cek Antara D dengan E Kita oksidasi Nah disini oksidasi akan menghasilkan keton Nah disini jumlah Cnya tetap ya Nah yang berubah adalah gugus OHnya Berubah menjadi Ini C rangkap 2 O ya Nah dengan melepas H2 disini Nah disini Cnya 3 Berarti akan membentuk propanol Nah propanol itu nama lain dari aseton Nah ini strukturnya sama nih Dengan yang kita buat di awal tadi ya Nah berarti kita dapat nih jawabannya Jawaban yang tepat adalah yang D 2 propanol Nah sedangkan untuk yang E 2 butanol Kalau deoksidasi dia akan menghasilkan 2 butanol Nah jadi jawaban yang tepat disini adalah opsi D Oke Terima kasih sampai jumpa di soal selanjutnya Sampai jumpa di soal selanjutnya Terima kasih